daripada rakyat untuk itu kita mengingatkan kepada pemerintah bahwa adanya pemerintah untuk melaksanakan konstitusi yaitu undang-undang dasar 1945 yang kedua kita juga dalam rangka sesuai dengan undang-undang bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat termasuk demonstrasi dijamin oleh undang-undang bapak ibu saudara-saudara sekalian oleh karena itu sudah pantas sudah wajar apabila kita menyuarakan kepentingan kita di pemerintah kota Depok ini bapak-bapak ibu-ibu, saudara-saudara sekalian kenapa kita mesti aksi hari ini seperti yang sudah-sudah ketika pembahasan undang-undang BPJS mayoritas rakyat Indonesia tertidur lelap saya ulangi lagi ketika pembahasan RUU BPJS seluruh masyarakat Indonesia tertidur lelap termina bobo akibatnya sekarang ini yang kita rasakan sakit tidak sakit disuruh bayar sakit tidak sakit disuruh bayar benar apa? benar nah ini saudara-saudara ibu-ibu sekalian ini akibat daripada kita tertidur nah hari ini pemerintah kota Depok beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedang membahas peraturan yang agak mirip-mirip dengan BPJS yang agak sama dengan BPJS yaitu Raperda sistem kesehatan daerah untuk itu rakyat Depok tidak boleh kecolongan rakyat Depok harus melek soal ini ini adalah kesempatan kesempatan rakyat untuk menentukan haknya saudara-saudara karena apa? setelah BPJS berlaku sejak 1 Januari 2014 apa yang terjadi di lapangan saudara-saudara? yang terjadi di lapangan pertama karena masyarakat tidak tahu mereka ikut mendaptar BPJS padahal BPJS itu adalah bayar iuran seumur hidup akibat dari ini apa? akibat dari ini adalah masyarakat tidak bisa bayar iuran alias munggak munggak, munggak munggak